Yang kedua, akan ada yang akan utama kerja. Dengan kali ini, usaha SMA-SMK, usaha Keduluan Tinggi Akhemi, akan dibikinkan training, dibikinkan latihan-lakihan oleh Kementerian, oleh DUMN, oleh swasta, sehingga bisa cepat mendapatkan pekerjaan, bisa cepat dikirimkan dunia yang kerja. Dan nantinya selanjutnya, kalau belum dapat kerja, disini akan ada insentif hondon. Ya, siapa yang setujukan untuk berkerja? Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak kagal paham. Hai gengs, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Tergini kabar datang dari istana lagi. Terbongkar dong. Ternyata janji-janjinya Jokowi ini hanya dan cuma menarik suara waktu kampanye doang, alias janji-janji bodong. Pantesan sekarang rakyat makin sengsara. Emangnya iya kalau itu cuma janji-janji palsu? Iya dong, kan pengakuannya cukup valid. Dari mana tuh? Datangnya ya dari Menterinya Jokowi sendiri. Penasaran gak kalian? Seri Mulyani ternyata bocorkan bahwa program Kartu Prakerja Jokowi hanya demi suara di Pilpres 2019. Menteri Keuangan Seri Mulyani Indrawati akhirnya pun buka suara saat Pilpres 2019 yang lalu, di mana petahana Presiden Jokowi demi meraih suara saat kampanye menjanjikan berbagai kartu. Di antaranya Kartu Prakerja yang saat itu beritanya bikin heboh pengangguran di gaji. Emang duitnya dari mana? Demi menutup defisit anggaran aja negara mesti utang sampai-sampai utangnya meroket. Kok ini berani-beraninya menjanjikan kartu-kartuan? Menteri Keuangan Seri Mulyani Indrawati mengaku kerap merasakan resah lantaran harus ikut bertanggung jawab mengakomodasi janji-janji kampanye Jokowi. Kata Seri Mulyani, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 yang lalu punya dampak yang sangat sensitif pada pengelolaan anggaran. Sebagai pendaharan negara, sekaligus membantu Presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara gak jebol. Namun di sisi lain, tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu. Dicontohkannya, salah satu janji kampanye yang cukup membuatnya risau adalah kartu prakerja. Sebab Jokowi memberikan janji untuk memberikan kartu prakerja kepada 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran mencapai 10 triliun rupiah. Wah, 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 duit dari mana tuh pak? Salah satu yang dipromise oleh Presiden, kala itu kartu prakerja 10 triliun rupiah. Jadi saya tanya, pak ini gimana caranya? Kemudian pak Presiden bilang, Udah, dipikirin nanti saja, pokoknya kampanye dulu. Begitu kata Sri Meliani menudukan jawaban Jokowi saat itu. But, that's the beauty of election. Nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga gak mau kalah dong menggarantiskan yang lainnya. Jadi saya sering sakit perut. Kata Sri Meliani lagi. Nah, dalam program kartu prakerja yang dijanjikan oleh Jokowi itu, pengangguran bisa mendapatkan gaji dan manfaat lainnya nilainya mencapai 7 juta rupiah per orang. Wah, 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 enak bener ya. Gak ngapa-ngapain digaji. Program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi ma'ruf untuk mengurangi angka pengangguran. Khususnya pengangguran yang berasal dari korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sri Meliani pun mengaku tak memiliki perhitungan untuk mengalokasikan program tersebut ke dalam anggaran. Nah, berita ini sebenarnya dibagikan oleh salah satu akun duit Twitter, yaitu dari akun adddonadam68. Dengan memberikan screenshot tentang berita yang ada di kompas.com. Hal itu pun dikomentari oleh beberapa akun di Twitter, misalnya dari akun addobus saja. Terbukti kalau asbun, yang penting dapat suara. Ada pula dari akun addmakaronikukus. Kok pemimpin gitu? Ini bukan kegagalan perencanaan, tapi emang gak ada perencanaan. Cuma bahan nibul doang. Ada pula dari akun addkeadilan2019. Ancur dah negara kalau dikelolanya begini. Wah, 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 emang terbukti ya. Janji-janjinya memang janji bodong alias janji palsu. Nah, gengs, menurut informasi, para pemilik kartu prakerja itu nantinya bisa memilih langsung pelatihan-pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan oleh pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan. Kartu prakerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya. Dikutip dari data Kementerian Keuangan, pengertian kartu prakerja merupakan kartu yang diberikan kepada para pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi, scaling, dan juga rescaling. Scaling ini meyasar bagi pencari kerja berstatus Fresh Graduate, baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara untuk Reskilling, meyasar pekerja yang ter-PHK atau berpotensi ter-PHK. Pembekalan bertujuan untuk memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya buat jadi wira usaha. Nah, tujuan program kartu prakerja ini adalah untuk mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja. BUMN maupun perusahaan swasta lainnya akan dilibatkan dalam program tersebut. Selain itu, Balai Latihan Kerja atau BLK yang sudah ada juga bisa dilibatkan dalam memberikan pelatihan. Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengaku tak memiliki perhitungan untuk mengalokasikan program tersebut ke dalam anggaran. Untuk itulah, Sri Mulyani segera melakukan perhitungan dalam proses realisasi program tersebut. Dan katanya proses yang dibutuhkan menjadi lebih singkat karena bantuan teknologi. Masa sih? Katanya tadi mules, gak ada perencanaan anggaran. Nah, gara-gara berita ini, salah satu kader Partai Gerindra pun menyindir Jokowi. Pak Jokowi gak mau pecat Sri Mulyani. Iwan Sumule, Ketua DPP Partai Gerindra, menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku dia sakit perut untuk merealisasikan janji kampanye Presiden Jokowi Dodo pada saat Pilpres 2019 yang lalu. Nah, diberitakan sebelum ini Sri Mulyani bercerita karena ia merasa kesulitan untuk merealisasikan janji kampanye hingga perutnya pun sakit. Salah satu contohnya adalah janji kartu prakerja yang menyedot APBN hingga 10 triliun rupiah untuk 2 juta orang. The Beauty of Election Menjanjikan apa yang gratis dan gratis. Saya kemanyakan sakit perut, ya sedikit curhat. Waktu selesai election, bilnya datanglah itu. Begitu kata Sri Mulyani. Terkait hal itu, Iwan pun mengadu pada Presiden Jokowi untuk segera mengecat sama Menteri Keuangan. Pak Jokowi mohon pecat Menteri Keuangan deh. Sri Mulyani? Masak bilang Jokowi yang berjanji, Sri Mulyani yang mulas? Katanya pada hari Jumat 31 Januari. Lanjutnya, ia juga menilai janji-janji Jokowi ini tidak sepenuhnya merugikan negara jika dibandingkan dengan kebijakan Sri Mulyani. Karena diketahui, Sri kerap membuat hutang dan tak jarang memberikan bunga tinggi kepada kreditor. Ya sebenarnya sih jauh lebih merugikan negara dibandingkan janji mulia Pak Jokowi dengan pakai kartu gratis. Ya nggak sih? Ya iyalah, kan cuma janji doang. Belum ada kebijakan yang terrealisasi. Jadi ya, belum merugikan negara. Untuk diketahui, kartu prakerja Jokowi ini sudah cukup kontroversial sejak kampanye. Katanya, pemerintah akan segera meluncurkan kartu prakerja di awal tahun 2020. Kartu tersebut diperuntukkan untuk para pencari kerja dan juga pekerja korban PHK. Para penerima kartu prakerja ini nantinya bisa merikmati gaji bulanan hingga pelatihan fokasi agar mereka siap bekerja di tempat yang baru. Kartu prakerja sendiri sebenarnya merupakan implementasi janji Jokowi selama masa kampanye pada Pilpres 2019. Program kartu sakti Jokowi sudah jadi bahan kritik berbagai pihak, terutama ya lawannya di Pilpres, Prabowo-Sbianto. Kontroversinya terletak pada janji Jokowi bahwa pemegang kartu tersebut akan menerima gaji selama belum mendapat pekerjaan serta dinilai membebani APBN. Namun setelah itu Jokowi menegaskan bahwa program kartu prakerja bukan menggaji pengangguran. Nah kan, menjelam menjelai, hayo gimana Pak Jokowi? Jadi, program kartu prakerjanya direalisasikan? Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax